400%, 300%, 200%, dan 300% teman-teman Jadi saya disini ambil 4 kali posisi dan Alhamdulillah bisa profit semua teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar kalian semua teman-teman Semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya Yang pastinya kelancaran rezeki dan tetap cuan selalu Buat kalian yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa menekan tombol subscribe-nya Karena subscribe itu saya jamin 1000% gratis ya Dan jangan lupa menekan tombol loncengnya Tekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah Oke teman-teman di kesempatan video kali ini Saya mau berbagi tutorial ya Atau bagaimana cara trading future di BitGate untuk pemula teman-teman ya Tapi sebelumnya saya disini mau sharing sedikit ya Beberapa hari yang lalu sudah saya share Pada tanggal 30 Agustus itu saya sempat profit Di future ya teman-teman ya 400%, 300%, 200% dan 300% teman-teman ya Saya disini ambil 4 kali posisi Dan Alhamdulillah bisa profit semua teman-teman Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya Saya mau disclaimer dulu ya teman-teman ya Bahwa di dalam video ini tidak ada unsur ajakan Apalagi paksa untuk melakukan investasi Menjual ataupun membeli sebuah aset teman-teman Karena yang namanya trading future itu ya itu sangat beresiko tinggi ya Dan kebanyakan orang trading future itu cuma berpikir tentang profit tanpa menghiraukan resikonya teman-teman ya Nah maka dari itu kalian harus lakukan analisa dan riset kalian tentang harga dan open posisi yang harus kalian targetkan teman-teman ya Nanti itu saya akan share di video berikutnya Nah untuk bisa trading future di BitGate Yang pertama kalian harus memiliki akun BitGate teman-teman ya Harus terdaftar Itu yang pakai handphone kalian bisa langsung download di playstore Atau kalian bisa klik yang sudah saya sediakan di deskripsi ya Nanti kalian tinggal isikan saja Formulir pendaftarannya ya Sesuai yang diminta Kemudian di bagian kode undangan Kalian masukkan saja XDQC teman-teman ya Biar kalian bisa dapat bonus welcome Dari BitGate Dan mengikuti event-event yang ada di BitGate teman-teman ya Masukkan saja di situ di kode undangan XDQC Jadi saya ulangi lagi teman-teman ya Dengan kalian memasukkan kode XDQC Itu kalian akan berpotensi mendapatkan bonus welcome Dan bisa mengikuti event-event yang sedang diadakan oleh BitGate Nah setelah kalian berhasil mendaftarkan akun kalian Ya kalian langsung verifikasi Dan seingat saya itu nggak lama kok Nggak sampai 30 menit Itu verifikasi sudah bisa berhasil ya Terus kalian tinggal deposit Kalian mau deposit menggunakan BTC, Ethereum, XRP Atau yang lain-lainnya ya itu terserah kalian Yang mau melalui Indodax, Toko Kripto Atau yang lain-lainnya juga bisa teman-teman Ya itu terserah kalian Nah yang kalian harus lakukan berikutnya Adalah memindahkan balance yang ada di akun support Itu ke akun futures teman-teman ya Nah caranya itu kalian tinggal masuk ke menu kalian ya Menu aset Kemudian kalian transfer Ya tekan aja transfer Nah kalau yang pakai handphone kurang lebih sama kok Nah kalian pilih aja Di sini yang mau Yang ada balance-nya ya Kalian depositkan tadi Itu menggunakan apa Contoh menggunakan USDT ya Itu kalian pilih aja USDT Sesuai dengan aset yang kalian miliki teman-teman ya Nah ini kalian pindahkan saja ya dari support Kemudian kalau di sini menggunakan USDT Dia akan muncul USDTM ya USDTM ini adalah akun balance untuk future teman-teman ya Nah di sini kalian tinggal masukkan saja berapa yang mau kalian transferkan ke akun support Nah sudah kalian masukkan Contohnya di sini ya Langsung kalian tekan aja confirm Nah setelah transfer sukses Itu akan langsung masuk ke saldo future kalian Dan kalian bisa langsung melakukan trading futures di BitGate Nah untuk kalian yang pemula itu kalian bisa coba trading futures ya Dengan demonya teman-teman ya Di sini kalian tekan aja ya futures Masuk ke menu futures Kemudian di sini ada coin futures demo Dan di sini kalian bisa coba-coba trading futures di sini ya Mengatur strategi sebelum kalian masuk ke real account-nya teman-teman Kalian tekan aja di sini Di menu demo futures ini Ini sama teman-teman ya Untuk limit market dan lain-lainnya itu sama Jadi kalian untuk yang pemula ya Yang belum paham tentang trading futures Atau kalian mau coba-coba dulu ya Sebelum masuk ke market real ya Itu bisa coba di menu demonya ya Nah kita langsung aja ke menunya Yaitu kalian langsung bisa masuk ke futures Kemudian di sini ada USDTM futures Kalian tinggal masuk aja ke situ Nah kurang lebih tampilan untuk trading futures ya sama ya Seperti ini teman-teman Nah di sini itu ada limit market trailing stop ya Kemudian trigger Tapi saya di sini mau fokus ke limit dan market teman-teman ya Nanti bakal saya jelaskan satu per satu teman-teman ya Nah yang pertama itu kalian di atas ini kan ada cross teman-teman ya Kalian pilih saja Nah itu ada isolate dan cross ya Saran saya itu kalian pilih saja yang cross Agar lebih aman terkena liquid teman-teman ya Jadi kalian pilih cross Kemudian untuk leverage-nya ya Nah di sini kalian untuk pemula Itu saya sarankan maksimal 25 kali ya Maksimal 25 kali Jangan terlalu banyak ya Karena kebanyakan orang kan memikir hanya profit-profit-profit aja Tapi tidak berpikir tentang resiko lossnya teman-teman ya Nah jadi di sini untuk pemula itu saya sarankan Maksimal 25 kali untuk setting leverage-nya Jadi di sini maksudnya 25 kali ini adalah Ketika kalian itu open posisi sebanyak 10 USDT Itu akan dikalikan 25 Ya misalnya saya open posisi 10 USDT ya Kalau saya di sini saya kali 10 Ya berarti 10 USDT itu akan dikali 10 Ya itu sama dengan 100 USDT Kemudian tekan saja confirm di sini teman-teman ya Sampai sini maksud ya Kemudian confirm Nah di sini ada open dan close Nah saya mau fokus di open teman-teman ya Nanti yang close bakal saya bahas di video berikutnya Karena yang pentingnya itu ada di open Ya nah di sini ada limit kemudian market Nah untuk limit ini Di mana kita open posisi Itu kita yang menentukan harga ya Atau kata lain kita akan open posisi Di harga yang telah kita tentukan teman-teman Nah contoh di sini misalnya Saya mau open posisi itu ketika Harga menyentuh di angka 20.000 USD Jadi saya di sini langsung masukkan saja 20.000 USD Kemudian berapa nilai open posisi Yang mau saya masukkan teman-teman ya Itu jadi yang limit ya Jadi limit ini kita yang menentukan harga berapa Kita mau open posisi ya Nah kemudian selanjutnya di sini ada market Jadi kalau market ini kita open posisi Sesuai dengan harga pasar sekarang ya Jadi kalau harga sekarang kan ada di 19.000 teman-teman ya 19.000 jadi kalian tinggal masukkan nilai open posisi kalian ya Misalnya saya open posisi 10 USD Ya karena tadi leverage nya 10 Berarti otomatis akan dikalikan 10 Yaitu 100 USD Dan harga open posisinya itu sesuai dengan kondisi market sekarang Nah kemudian di sini ada take profit atau stop loss ya Nah take profit dan stop loss ini Misalnya di sini kita akan memprediksi bahwa market akan be risk teman-teman ya Jadi kita akan style short ya Jadi take profitnya Misalkan saya mau take profit ketika harga menyentuh 19.800 USD Dan stop loss itu ketika dia menyentuh area resisten berikutnya ya Nah setelah itu kalau kalian mau setting Kalian langsung bisa setting Kemudian kalian open posisi dengan Apa yang kalian sudah prediksi Misalnya ketika buy long Jadi buy long ini ketika market itu mengalami kenaikan harga atau bullish teman-teman ya Dan untuk sell short Itu kalau kita memprediksi market itu akan mengalami penurunan harga atau bearish teman-teman ya Nah saya dicontohkan di sini ya Nah di sini kita pakai dasar aja teman-teman ya Nah di sini kita yang untuk trading future itu Kita harus mengetahui mana menurut kita titik support dan resisten dari sebuah harga teman-teman ya Nah di sini Menurut saya di sini adalah resisten dan ini adalah supportnya ya Karena di sini harga sekarang itu sudah mendekati area resistennya ya Saya akan mencoba open posisi short teman-teman ya Atau memprediksi bahwa market akan be risk kembali ke area supportnya Yaitu di angka 19.790 USD ya Jadi saya tinggal masuk ke market Nah di sini masukkan costnya Nah karena saya memprediksi market akan be risk atau mengalami penurunan harga Maka saya akan memilih sell short teman-teman Ketika memilih sell short Secara otomatis open posisi di harga market sekarang Nah untuk tips-tips trading future di Bitgate Itu akan saya share di video berikutnya Jika video ini banyak yang suka teman-teman ya Dan saya akan bagi tipsnya Gimana caranya bisa profit seperti yang saya dapatkan teman-teman ya Di sini sudah saya bagikan beberapa hari yang lalu Saya profit sekitar 400 persen Kemudian 300 persen 200 persen ya Dan kembali lagi 300 persen ya Nah itu akan saya share di video berikutnya Kalau kalian tertarik dengan video ini teman-teman Nah mungkin itu aja ya di kesempatan video kali ini Semoga ini bermanfaat Salam buat keluarga kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton